Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita meneruskan pelajaran di sekolah hatis Sekolah 11 Semuanya anak-anak yang saya cintai Setelah kemarin kita mengetahui apa itu yang dinamakan hadis masyur Yang mana hadis masyur disitu Apa namanya Tidak beda Hampir saja bisa disamakan dengan hadis mustafiq Sekarang kita menjaga hadis surah aziz Itu hadis ayam aziz Apa yang dinamakan hadis aziz Al-hadis surah aziz surah utawi itu merangkakan hadis aziz Dua itu hadis aziz Ikumah hadis Ruwakan riwayatakan yang hadis Buing hadis Sopo isnani Wengluru Fakfad Mampu Halib Walau Fimarta Batin Dalam Garjah Wahid Datin Kapsiji Mampu Mampu Contoh Hadis Aziz Ikumah Hadis Ruwakan Ruwayat Tenggung Tema Sopo Asyikhani Imam Bukhari Muslim An Anasin Sani Sahabat Anas Konteknya Martabatin Wahid Isnani Fakfad Ini adalah Ruwahu Sayikhani Ini Sayikhani Ini Dianggap Satu Satu Daroja An Anasin Daroja Yang lain Berarti ada Dua Ada 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 Dua Romi Yaitu Sayikhani Dan juga Anasin In Anna Rasulullah Wahid Teman Satu Rasulullah Sallallahu Ani Wasallam Iku Kolang Hantiko Sopo Kami Nabi Layu Minu Ora Iman Kang Sempurna Sopo Ahad Hikum Salah Suci Siro Kabe Hatta Akuna Sehingga Ono Sopo Hikum Iku Ahab Balu Wih Menakan Ilai Maret Aad Min Wali Dihisang Ngom Tuhan Ahad Wawalad Dihilan Anak Ahad Wann Nusoh Ajma Inan Hal Skab Yani Rawa Nerewatakan In Hadis An Anasin Samping Anas Sopo Kotadah Imam Kotadah Wa Abdul Aziz Bin Suheb Wa Abdul Aziz Rawa Nerewatakan In Hadis An Anasin Samping Samping Anas Sopo Kotadah Imam Kotadah Abdul Aziz Samping Abdul Aziz Bin Suheb War Nerewatakan In Hadis In Hadis An Kotadah Samping Imam Kotadah Samping Sohbah Imam Sohbah Was Sa'id Dila Saya War Nerewatakan In Hadis An Abdul Aziz Samping Imam Abdul Aziz Samping Ismail Imam Ismail Bin Ulayah Samping Bin Ulayah Wa Abdul War Is Abdul War War Nerewatakan In Adis Angkul Ijama Aten Sangek Sikab Bani Bul Nah Dari Hadis Aziz Disini Ini Hampir Ada Kesamaan Dengan Hadis Masyur Begitupun Juga Begitupun Juga Hadis Masyur Juga Hampir Ada Kesamaan Pada Hadis Aziz Yang Mana Kalau Hadis Masyur Ini Hadis Yang Diliwayatkan Oleh Tiga Rawi Atau Lebih Atau Lebih Dan Apa Namanya Si Rawi Tersebut Itu Tidak Dalam Kontek Daroja Yang Awal Artinya Daroja Yang Awal Ini Yang Langsung Dengan Rasulullah Daroja Sani Misalnya Daroja Yang kedua Berarti Setelahnya Orang Yang bertemu Langsung Dengan Rasulullah Yang Mendapatkan Hadis Dari Rasulullah Langsung Contohnya Bagaimana Disitu Ada Innamal A'mal Dunia Ini Adalah Merupakan Sebuah Hadis Yang Diliwayatkan Langsung Dari Sohabat Umar Ini Yang Dinamakan Umar Dari Rasulullah Inilah Yang Dinamakan Daroja Yang Pertama Dan Begitu Juga Hadis Aziz Ini Hampir Sama Dengan Hadis Masyur Cuman Yang Kontek Disini Kalau Hadis Masyur Itu Adalah Satun Fa'aksaro Tiga Ke Atas Kalau Aziz Ini Adalah Dua Dua Rawi Hanya Dua Rawi Saja Walaupun Dalam Martabahnya Pada Level Yang Pertama Bagaimana Contoh Rawi Rawi Rawlahu Ananas Tadda Waktul Aziz Terus Bin Suheb Dan Sebagainya Tadi Lanjutnya Al-Hadis Sul-Hari Nah Al-Hadis Sul-Hari Muta'wikan Karan Hadis Baya Hadis Baran Ikumah Hadis Infarota Yang Andil Infarota Yang Dewi Nibih Kelawan Hadis Sokoro Wakti Ini Ini adalah Hadis Yang sangat Langka Arti Daripada Orang itu Sendiri Adalah Hadis Yang Langka Hanya Satu Rawi Hanya Satu Rawi Saja Konteks Satu Rawi Itu Yang Bagaimana Wakti Fira Tulan Puta Wakti 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 Fira Puta Wakti Oleh Iku Ima Fisanati Onokalami Dalam Sanati Fakot Mokohalib Noko Kaya Tia Koyoy Yato Oleh Matanahu Matanahatis Sopo Jamaatun Golongan Minat Sohabati Saking Sohabat Jadi Rawi Yang Diliwayatkan Oleh Golongan Apa Namanya Tapi Dari Sohabat Yang Punya Level Daru Jaya Pertama Wayan Fari Tulan Dewi Sopo Wah Tulan Siji Biro Yati Kelawan Riwayat Hadis An Sohabi Sangking Wongkang Sohabat Akhor Kabne Kehadisin Hadis Al-Aqmalu Bin Ini Contoh Hadis Al-Aqmalu Bin Al-Aqmalu Tawi Piro Piro Amal Ikut Bin Tetap Kelawan Piro Piron Ini Hanya Simpel Berbeda Innam Al-Aqmalu Bin Dan Al-Aqmalu Bin Maka Ini Dikatakan Langkah golongan tabi'in, golongan tabi'in yang mendapatkan rawi dari satu-satu sohabat terus jadi dilakukan apa namanya si Abdul Majid ini itu tidak dilakukan dalam mendapatkan kerauian hadis tersebut dari Zaid bin Asra dalam konteks sanat dan juga tulisan hadisnya bagaimana hadis yang menjelaskan tentang penjualan harta walak kemudian memberikan hadiah wa'uwa'u ta'wi wa'u'adis alwalak'u'iku alwalak'u utawih walak'u'l uhmatun cungwilan kaluhmatin nasab'i kaya cungwilaneh Contek kuala ini Yang merupakan sebuah harta warisan Yang diwariskan oleh Orang-orang Orang kafir Sehingga harta tersebut Tidak bisa Masuk sebagai waris Dan apalagi diberikan Yaitu masuknya kebegulman Ikutan farrod Dan Dewi Di kelawan Riwayat Sahabat Ibn Umar Sebagiannya sana Iku dalam perawiannya Iku ke hadisi umi zar'in Kaya hadisi umi zar'at Iku kemudulan utawikan jenruq Sobihin dalam hadis Iku riwayat Dan riwayat Isa Ini Hisam Hadis Riwayat Isa Binti Hisam An'abi Sangin sedulurin A'Isa Binti Hisam Rupanya Abdullah bin Urwah An'abi Sanih Bapak Abdullah bin Urwah An'a Isa Sangin Udawihin dalam sebagiannya Mata Tulisannya hadis Bentuk hadisnya Hadis Zakatul Fitri Kaya Iku kaya Contohnya Hadis Kamerangal Zakat Fitrah Wawah Udawih Hadis Zakat Fitrah Iku faradu majib Bahkan Sobih Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Zakatul Fitri Yang Zakat Fitrah An'um Ramadhan Sangin Ulan Ramadhan Soan Insaksok Mintambin Santing Pormogarek Awsoan Atau Saksok Minsairin Saling Gendung Ala Abdil Ala Abdil Ingat Tasek Allah Wala Walqur Ila Mordiko Wadda Rik Wadda Kailan Maulanan Wala Kusyar 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 Walqabiri Lalu Wang Tua Minal Muslim Minas Islam Fa'ina Malikan Mokotan Masa Tuni Imam Malik Ini Mereka Imam Malik Sekar Ini Hadis Bikoli Kelawat Dekati Nabi Minal Muslim Ada Perbedaan Kalau yang lainnya Walqabir Kalau Imam Malik Mempunyai Hadis Yang Berbeda Dari Rauh Yang Lain Yang Menyebut Tanpa Menyebutkan Minal Muslim Tapi Kalau Imam Malik Ini Menyebutkan Muslim Waya Waya Kusyuland Dekat Bagiyus Al-Ghoribu Hadis Ghorib Ilat Ismaili Mareng Bagian Al-Awwal Utawikan Pertama Iku Ghorib Mutlak Aran Hadis Ghorib Mutlak Wawa Utawikan Aran Ghorib Mutlak Iku Mah Hadis Infar Tekan Dewini Biklawan Hadis Sopo Sohabi Wongkang Bungso Sohabat Atau Tabi Iun Atau Wongkang Bungso Tabiin Baik itu Unsurnya Dari Sohabat Atau Tabiin Yang penting Dalam Rowinya Itu Dia Berbeda Dengan Yang lainnya Bagaimana Contoh Imam Malik Tadi Berbeda Dengan Rami Rami Yang lain Selain Utawikan Kami Bimu Iku Al-Ghorib Naisabiyu Aran Hadis Ghorib An-Nasabiyu Wawa Utawih Hadis Ghorib An-Nasabiyu Iku Mah Hadis Infar Otak Bimini Biklawan Hadis Sopo Wairumah Sa'lian Sohabiyu Atau Tabi Yul Selain Sohabiyat Atau Tabiin Itu pun Juga Bisa Masuk Kerana Hadis Ghorib Jika Mereka Meriwayatkan Sebagaimana Contoh Setelah Tabiin Ini kan ada Apa namanya Tabiin Tabiin Kalau sekarang Gak ada Ulama Dia hanya Meriwayatkan Tentang menyebutkan Rawi yang jauh-jauh Hanya Langsung Misalnya Jiat Kola Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Misalnya Ini bisa Jauh Dimanakan Hadis Nah Kesimpulannya Dari Hadis Masjur Hadis Al-Azis Dan juga Hadis Ghorib Ini Ketiga-tiganya Hampir sama Dalam proses Kerawian Dan proses Kesahatannya Tinggal Sampai Ini Bisa Membedakan Apa yang Itu Dinamakan Darujah Apa yang Dinamakan Rawi Jika Kalian Faham Tentang Apa itu Darujah Apa itu Rawi Apa itu Sohabat Apa itu Tabiin Ini Pasti Kalian Memahaminya Nah Dari Sini Yang Bisa Saya Sampaikan Besok Kita Akan Apa Namanya Meneruskan Lagi Jika Masih ada Kurang Paham Bisa Lewat Jepri Langsung Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Paham